Hai teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Erlangga bareng aku pastinya Diana, kali ini settingnya berbeda nih teman-teman, bukan lagi di Fakultas Hukum melainkan kali ini aku lagi ada di Erlangga Convention Center atau ACC Universitas Erlangga lagi ngapain sih di ACC ini? bener banget, aku lagi mau ngajakin kalian buat lihat dan nonton keseruan dari Erlangga Education Expo atau AEE 2023 nih teman-teman, yuk tanpa lama-lama lagi langsung aja kita YouTube gimana keseruan AEE 2023 kali ini, let's go! Erlangga Education Expo merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga mulai tanggal 3 hingga 5 Februari 2023 AEE merupakan wadah informasi bagi calon mahasiswa baru Universitas Erlangga pada hari pertama, dimulai dengan pembukaan lalu dilanjutkan dengan dialog interaktif mengenai penerimaan mahasiswa baru bersama Rektor Universitas Erlangga Profesor Dr. Mohamad Nasi, SEMT AK CMI kemudian, Rektor Universitas Erlangga mengajak seluruh dekan dan direktorat yang berada di lingkungan UNER untuk membuka acara AEE 2023 ini lalu, teman-teman calon mahasiswa baru juga memiliki kesempatan untuk mengunjungi booth dari masing-masing fakultas yang mereka minati yang ada di lingkungan Universitas Erlangga loh Selain itu, terdapat juga infosession untuk semua fakultas sehingga para calon mahasiswa baru tidak kebingungan nih terkait jurusan yang bakal mereka pilih Tidak hanya infosession dari fakultas namun terdapat infosession lainnya yang dapat membantu calon mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Universitas Erlangga Selain itu, para calon mahasiswa baru juga memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai Fakultas Hukum secara lebih lengkap dan detail di booth Fakultas Hukum Tak hanya tentang informasi aja nih teman-teman booth Fakultas Hukum juga menyediakan berbagai games yang interaktif dan pastinya menarik Salah satunya adalah teman-teman bisa nih untuk mencoba menggunakan baju hakim, jaksa, bahkan menggunakan baju tahanan Oke, langsung aja kita taya-tayain tentang keseruan AE hari pertama hari ini Halo, boleh kenalan nggak namanya siapa? Terus asal SMA-nya dari mana? Ya, aku Nashwa dari SMA Muhammadiyah II Surabaya Aku Aulia Damayanti dari SMA Muhammadiyah II Surabaya Pernyataan nama saya Muhammad Yusuf Syahadhan dari SMA Muhammadiyah II Surabaya Oke, nah ini kan AE hari pertama nih Terus kalian ngapain sih kalau malah pakai baju kayak gini? Ini baju apa sih? Kalau aku lagi cosplay di kostum ini ya, di Fakultas Hukum Kalau yang ini teman aku mungkin jadi tahanan ya Aduh gimana ya, barusan aja kita angkep ini tadi malem Nggak nggak ya, lagi cosplay aja ya Aku mau tanya dong, kenapa alasan kamu datang ke AE hari ini? Karena saya ingin lebih tahu lebih banyak di informasi di Universitas Erlangga ini Agar bisa masuk di Universitas Erlangga Intinya sih nggak mau cari referensi tentang fakultas? Tidak ingin saya tuju nantinya Oke Kalau aku sih udah pasti ya, karena aku pengen banget masuk UNERTA Lebih tepatnya di Fakultas Hukum Jadi aku antusias banget buat ikut AE tahun 2023 Oke, jadi salah satu alasan kalian datang ke BUDEVA ini Karena kalian memang tertarik atau ada alasan lain nih? Saya memang sudah tertarik di Fakultas Hukum UNER Dari dulu mau masuk ke SMA itu udah planning ke nanti mau ke Fakultas Hukum UNER Pengen banget jadi Mbak FAU UNER Terakhir, satu kata untuk FAU UNER Ntar mau mikir dulu Mbak Oke Sangat-sangat luar biasa Bisa kalau satu kata, boleh satu kalimat kan? Boleh, boleh, boleh Satu kalimat buat EVA Jangan lupa buat terima saya Aulia Demianti dan teman saya Nashwa ya Jangan lupa buat terima kita di EVA UNER Oke, makasih, dadah Nah teman-teman, kemarin kita udah tanya-tanya nih tentang pendapat AE dari perspektif teman-teman Nah sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Iman Priandano, PhD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Erlangga Halo Pak, selamat siang Nah saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak mengenai AE 2023 kali ini Nah menurut Bapak gimana sih pendapat mengenai AE 2023 ini khususnya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga? Jadi AE 2023 ini karena pembatasan-pembatasan COVID-19 sudah dilonggarkan Nah kita mendapatkan banyak kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan pengunjung-pengunjung Dengan calon-calon mahasiswa, adik-adik SMA Jadi tahun ini lebih meriah, lebih rame, lebih heboh Jadi mood kita sampai kewalahan Kita ada jadi akan teman-teman mahasiswa sampai 4 atau 5 orang Dan semua bekerja, semua menjawab pertanyaan sampai kewalahan Rame banget ya Pak berarti ya, antusiasme dari teman-teman untuk tahu Fakultas Hukum ini Nah lalu menurut Pak Iman nih Pak, harapan terselenggaranya AE 2023 nih Pak Khususnya untuk put Fakultas Hukum Universitas Erlangga AE ini kan memberikan gambaran kepada adik-adik SMA Supaya mereka gak salah pilih Supaya mereka tahu fakultas apa yang harus mereka pilih ke depan Terus mata kuliahnya apa aja mereka siap gitu Mereka merencanakan masa depan karir mau jadi apa gitu Nah buat Fakultas Hukum sendiri Kita menjadi mendapatkan orang-orang terbaik Orang-orang terbaik dari SMA-SMA yang terbaik Itu harapannya Kemudian masuk di sesi awarding Dimana seluruh fakultas di Universitas Erlangga Akan mendapatkan reward atas kerja kerasnya selama Erlangga Education Expo Dan kebetulan Fakultas Hukum mendapatkan nominasi boot terinteraktif keempat Menutup Erlangga Education Expo 2023 kali ini Terdapat performance dari Sugi Burnian yang lagunya Asma Librasi itu loh Nah itu tadi adalah recap keseruan Erlangga Education Expo 2023 yang berlangsung selama 3 hari ini teman-teman Mulai dari tanggal 3 Februari hingga tanggal 5 Februari 2023 Buat teman-teman semua yang mungkin ketinggalan Erlangga Education Expo 2023 Jangan sedih bakal ada Erlangga Education Expo 2024 So jangan lupa buat datang ke AEE 2024 Dan datang ke PUT Fakultas Hukum Universitas Erlangga Thank you guys yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, comment dan juga subscribe YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Erlangga Sampai jumpa di Erlangga Education Expo 2024 Bye bye Sub indo by broth3rmax